bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat tani porang dimana saja berada alhamdulillah masih bertemu lagi di channel petani porang di tanah selatan masih ngomongin soal harga porang dan panen porang harga porang mutlak permainan dari situasi pabrik harga porang naik apakah untung apakah petani tetap rugi kalau soal ngomongin untung atau rugi sebagai seorang petani segala macam tanaman di pertanian sudah terbiasa dan selalu berani mencoba dalam situasi teka teki alam ganda alam manusia hanya bisa berdoa dan bersyukur jadi untung dan rugi sudah menjadi risiko dan tantangan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan semua usaha apapun soal harga kita bisa berspekulasi atau tawar menawar menyesuaikan di pasaran tetapi soal hasil panen mutlak hendak alam atau rahasia ilahi dalam arti disini kita hanya bisa berusaha memaksimalkan hasil panen kita tetapi yang menentukan alam atau Allah sebuah seberapa rezeki yang diberikan kepada kita tetap kita syukuri akan tetapi soal harga kita tidak boleh pasrah bagaimanapun kita harus tetap berhak menentukan sikap dengan teori apapun untuk beralasan jika harga masih murah kita tidak akan dijual setelah kita paham atau cukup paham di pertanian porang tetapi masih juga banyak kekurangan langkah-langkah kedepannya yang harus dibenahi dari hal yang sepele sampai kendala yang terberat jadi ringan dan mudah kalau petani bisa berkelompok atau kompak dan peduli situasi seberat apapun traumanya petani porang mari kita selamatkan bibit porang yang sudah ada walaupun kita kecewa harus ambil tindakan yang tepat kita tidak bermaksud mengajak untuk tanam porang lagi kita sudah terhancur dengan terpaksa harus menghindari cara panen dan menjual porang dengan teori agar petani tidak di posisi yang lemah jadi dengan bibit yang sudah ada ini siapa tahu teka-teki kita ada keberuntungan berpihak pada para petani porang kedepannya jangan jangan sampai rugi terus pasrah lagi toh bibit dijual tidak banyak yang berminat saat ini karena sudah pada kapok atau kecewa dari dua tahun lalu bibit yang mahal giliran panen murah sekali benar-benar jauh tak seimbang dari modal yang dikeluarkan beli bibit tidak kembali modal waktu dipanen dan mari sahabat-sahabat petani porang yang masih mau melanjutkan pastinya tahu alasannya kenapa umbi porang di bulan sekarang baru dinaikkan sebentar sudah turun lagi kita tahu tentunya cukup jelas kenapa alasan harga porang naik turun pastinya sudah jelas dinaikkan karena butuh pasokan porang jika penuh diturunkan lagi momen ini suatu trik pembeli perlu dikarisbawahi petani harus merespon sebagai catatan musim tanam dan panen tahun berikutnya pergerakan harga sampai bulan 7 dan 8 sampai saat ini mulai dinaikkan ini perlu diperhatikan situasi ini dampak dari di awal musim panen sampai sekarang baru mulai menipis stok di pabrik dan ini bukan sekedar waktunya naik saja tetapi pastinya ada alasan konkret yang tentunya sudah diperhitungkan dengan matang oleh kalangan bisnis porang dengan pancingan naik sedikit turun lagi jadi ini kode etik perdagangan dalam merancang harga mulai dari umbi chip bahkan sampai tepung porang sudah tersusun rapi dan rahasia sedang petaninya tidak banyak yang pakai dalih teori atau strategi baik panen dan cara jualnya sehingga menjatuhkan harga hasil panennya sendiri berdampak semakin melemahnya keuangan petani jadi kita sebagai petani yang mengeluarkan modal sendiri di posisi yang lemah apalagi petani yang dipinjami modal oleh bisnis porang ini lebih parah lagi atau lebih lemah lagi posisinya jadi dari sisi teori dan strategi cara panen dan jual ini yang perlu diotak-ati petaninya mau apa tidak merubah sebagai modal untuk memecahkan masalah keterpurukan bersama di prihal bertani porang selain para petani harus punya modal materi juga harus memiliki keuletan argumen rahasia penjualan hasil bertaninya juga ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai modal dasar sekaligus pendukung modal utama kita menuju arah saling menguntungkan antara petani dan pembeli porang dengan posisi seimbang sebagai tolak ukur para petani porang sampai akhir musim panen tahun 2023 ini sebagai penilaian dalam waktu yang cukup lama jadi untuk menentukan sikap semakin jelas dan paham sehingga para petani harus mengambil tindakan teori dan strategi dalam berpolitik bertani untuk merespon atau mengimbangi trik cara pembeli memainkan harga dengan teori dan trik apapun untuk melindungi hak kita kita perlu berusaha semaksimal mungkin dari naik turunnya harga umbi porang dari awal musim panen sampai sekarang yang tentunya sudah bisa dibaca semua kalangan dengan jelas semua ini tergantung para petaninya mau apa tidak merubah cara bertani yang lebih maju dan profesional dan bagaimana menurut penilaian kalian merespon perubahan apa pasrah saja tanpa adanya perubahan akan tetap di posisi rugi dan lemah selamanya demikian jika ada jawaban tulis di bawah kolom komentar di video ini terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe juga like agar kita tetap semangat dan update video berikutnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh